Halo semuanya, buat kalian yang mau top up di Amun Mobile Legends dan game lain yang termurah, aman dan terpercaya Langsung aja guys, cek di topupgamestore.id linknya di deskripsi Jadi bebas biaya admin atau biaya tambahan Untuk Mobile Legends, ada metode ID, metode login dan metode via GIF Nah, untuk metode ID, gue kasih tau nih cara top upnya Kalian klik aja nih untuk menu Mobile Legends, kemudian pilih nominal diamond yang ingin kalian top up Ada WDP juga, weekly diamond pas murah banget Pilih nominal diamond yang ingin kalian top up, kemudian isi ID dan server kalian Kemudian pilih metode pembayaran Ada metode pembayaran via pulsa juga Nah, untuk kode promo, ketik Gaper TGS Nah, setelah itu selesaikan pembayaran dan prosesnya cepet banget Jadi buruan langsung aja guys, top up di topupgamestore.id linknya di deskripsi Halo semuanya, selamat tang di Celika Permain dan kali ini gue bakal bahas guys untuk gameplaynya Lesley Yes, bang dan seakhirnya bahas Lesley Malefic Gun No, 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 enggak guys, enggak guys Gue gak bakal pake Malefic Gun Karena selain dia penetrasi dan persenan ya Persenan penetrasi itu paling-paling gak worth it buat Lesley Walaupun penetrasi item yang lain juga gak worth it Ya, tapi setiap penetrasi yang Lesley punya Itu akan dikonversi menjadi 0,5% critical damage Langsung ada yang sanggap pasti, bang lah kan critical damage Ini orang kan critical damage, bang Kenapa lu gak pake? Karena kalau dia pake itu ya Yang namanya penetrasi Selain cuma 0,5% dikonversi ke sana ya Nanti basic damage atau damage dasar critical itu diturunin ke 140% Dan itu gak enak banget Makanya Malefic Gun, Malefic Roar Adalah item yang tidak boleh dipake buat Lesley Ini gue langsung tekanin nih Jangan sampe nanti pas gue solo rank Ada yang pake itu Malefic Gun dan Malefic Roar Nah itu udah gue sampaikan Tugas gue udah selesai di video ini untuk menyampaikan Kalau ini hero Malefic Gun untuk Malefic Roar Juga tidak worth it buat Lesley Jadi Lesley ini dia bisa gunain skill satunya Untuk reset pasifnya Yang dimana pasifnya itu pasti nanti true damage dan critical Nah gimana caranya biar komonya double tap begini? Nah caranya adalah Tunggu pasifnya sampe penuh dulu nih Kan pasifnya itu bakal penuh sendiri selama 7 atau 8 detik Nantinya pas kalian mau ngedamag ke musuhnya Biar keluar double pasif atau double critical true damage Caranya basic attack dulu Lalu skill 1 basic attack lagi Jadi setiap dia gunain skillnya Itu bakal ngereset pasif cooldownnya Dan kalau dia ngereset pasif cooldownnya Artinya dia bisa gunain pasifnya lagi Jadi gunain basic attack skill 1 Basic attack skill 2 Basic attack ultimate Ultimate basic attack Itu biar 4 kali pasif Basic attack pertama Skill 1 basic attack itu pasif kedua Skill 2 basic attack itu pasif ketiga Ultimate langsung cancel basic attack Itu pasif keempat Artinya Lesley ini dia bisa 4 kali pasif Yang artinya 4 kali critical true damage ke musuh Itu ngeri banget Dan makanya karena dia true damage plus critical Dia gak bisa pake item penetrasi Kalau dia bisa pake item penetrasi Nih orang OP banget Gak ada armor defense dan item yang bakal bisa tahan dia Karena emang gak usah sih Udah true damage dia Jadi ya itu ya Untuk talent dan emblemnya kalian bisa lihat tadi di awal video Untuk kombonya penjelasannya kalian ulang lagi tuh penjelasan gue tadi Basic attack skill 1 basic attack skill 2 basic attack Itu yang gue lakukan ke Mia Basic attack skill 1 basic attack Kemudian skill 2 basic attack Udah Itu kalo gak pake ultimate Kalo pake ulti tambah lagi Ultimate langsung cancel basic attack Cuman inget ultimate ini Dia bisa digunakan guys Bisa digunakan ya Untuk buka map Ya Ultimate Gak cuman ngedamag musuh Tapi bisa dipake buat buka map Atau ngasih vision buat kalian Jadi jangan pelit Untuk gunain ultimate Buat Lesley Kalo emang kalian gak yakin nih Ada musuh di deket kalian Yang lagi sembunyi dalam rumput Ini Marsman tuh oke banget Kalo mereka paham Atau usernya itu paham Penggunaan skillnya itu apa aja nih Kayak gini Kalian bisa pake buat open map Yang secara gak langsung Bisa kalian gunakan Untuk cari dimana Mia berada Kita tau ya Mia itu tipikal Marsman Yang mainnya tuh ambush Atau tiba-tiba muncul di depan muka kita Atau dia ngandelin rumput Untuk gocek-gocek kita Jadi ya Dengan vision dari ultimate Lesley Itu bisa ngebantu banget Untuk kalian Ya bisa nangkal Atau mungkin nyari Dimana letak Lesley Eh sorry Mia Di Game kalian Oke Nah untuk Lesley Dia juga Bisa pake WN Jelas Dia adalah Marsman Bukan Assassin Ya walaupun dia punya role Assassin Tapi role utamanya adalah Marsman Jadi kalian bisa pake untuk Ya WN Buat dia Nah untuk item selanjutnya Kita bikin dulu endless battle Ini kita udah jadi WN Kenapa gue bikin WN Karena ya lawannya Mia Secara gak langsung Kita tuh kalo adu gebuk Dan adu basic attack sama dia Kalo timing pasif kita gak pas Dan gak gunain pasifnya dengan baik Kita jelas kalah Untuk secara Cepet-cepetan serangan ya Cuman kalo kita mainin pasifnya dengan baik Penggunaan triple pasifnya jalan Ya Lesley bisa bahaya banget Ingat setiap penggunaan skill Akan reset cooldown penggunaan pasifnya Itu yang penting banget Karena Lesley ini Paling penting penggunaan pasifnya Ultimate skill 2 Skill 1 adalah Skill supportnya Lesley Ya Skill supportnya Lesley Makanya penting banget guys Untuk kalian Pahami pasifnya Penggunaan pasifnya Kalo udah pinter mainin pasif Lesley akan Bisa kalian pake Buat Ya ngegendong tim Atau bahkan Jadi hero favorit kalian Untuk push rank Yakin gua Kalo udah pinter mainin pasif Dan Uh Mati cuy buset Itu ceilingnya Kena double pasif tadi Kena basic attack Skill 1 basic attack Dan untuk spell ya guys Untuk spell Kalian bebas pilih Mau pake flicker Mau pake sprint Mau pake purify Mau pake apa lagi misalnya Petrify ya Itu yang gak bisa sih Jadi intinya 3 spell Cocok buat dia Mau pake flicker Mau pake purify Mau pake sprint Juga silahkan Tapi di game ini Gua pake flicker Karena gua mau pake Untuk kejar atau kabur Dari musuhnya Jadi inget Penjelasan gua di awal tadi Malefic gun Tidak cocok Buat Lesley Karena dia presentasinya itu Ya Penetrasi persenan Dan itu gak masuk Karena kayak malefic roar Gak bakal Dapet Karena dikonversi Ke basic critical damage Dan Basic critical damage kalian Diturunin Itu Gak enak banget Dan gak bakal dapet Benefitnya guys Kalo kalian mau pake Malefic gun Itu cuman untuk Pasifnya doang Atau pasif keduanya Lebih tepatnya Untuk Memperjauh Jangkauan Serangan basic attacknya Itu doang Yang kalian bakal dapet Sisanya penetrasi persenannya Gak bakal kalian dapet Mungkin kalian anggap kayak Ubang nanti bisa penetrasinya Oh gak 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 Penetrasinya gak bakal dapet Kayak ibaratnya Kamu pake Kimi Tapi attack speed Gak bakal bisa Karena Kimi tuh pake attack speed Bakal jadi movement speed nanti Dikonversi Kayak juga Therese lah Setiap attack speed Yang dia bikin Akan jadi Konversinya ke Physical attack Kok gak salah Pokoknya dikonversi lah Jadi di game ini tuh Ada istilah namanya Stats yang dikonversi Karena Hero tersebut Emang kayak secara gak langsung Dilarang Moga aja Dengan video ini Dan Kedepannya Pas gue solo rank Ketemu Leslie Gak ada yang mau nyoma-nyoma Malefic Gun ya Karena Marsman yang Gak cocok Malefic Gun itu Termasuk dia Kemudian Granger kurang Kemudian Yi Sun Sin juga kurang Kayak Mending item yang lain aja gitu ya Banyak item lain yang lebih Enak dan lebih cocok Terutama BUD nih Worth it banget Rose Gold Meteor juga bagus Buat damage plus Daya tahan buat Gak langsung kena burst Ama Nana Sama Hero Magic Damage burst Atau bahkan Kalau diincera sama Assassin Dan Endless Battle juga Uh Langsung ilang itu Link Jadi item inti juga Langsung ilang juga Mia nya Kita Coba Majuin lagi Flicker dapet Nice Triple kill Itu dia Fungsi gue pilih flicker guys Tujuan untuk kejar Atau untuk kabur aja Harusnya udah tinggal Di end sih Harusnya Maniak cuy Dapet Aduh gak bisa sefek guys Masalahnya musuhnya Udah mati satu nih Udah rata musuhnya wipe out Jadi Kurang lebih Kayak gitu guys Untuk gameplaynya Lesley yang terbaru Jangan lupa guys Untuk di like Di share Comment Dan di subscribe Dan see you guys On the next video di channel ini Dan Bye bye semuanya Victory Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax